Halo semuanya berjumpa kembali bersama SB di sini sebelum saya melanjutkan alur cerita ada baiknya sayang perkenalkan diri semoga karakter yang saya bawa akan cocok untuk novel battle drop the heaven tentu saja dengan dukungan channel ini agar dapat berkembang tanpa panjang lebar lagi kita masuk ke alur ceritanya semoga kalian suka guys sosok kurus itu berdiri di langit tubuhnya tidak bergerak tetapi aura Agung sudah cukup untuk menyebabkan area ini bergetar dosong titik sejati ketika seorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua itu hanya dengan berhasil mencapai level ini seseorang akan mendapatkan prasarat yang yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di sentral plane saat ini CEO yang telah mencapai langkah ini pada usia seperti ini seperti ini sangat mengesankan hujan turun dari langit ke segala arah memungkus gunung mata surga dalam cengkeramannya sebuah suara Peter Platter muncul sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh tidak ada sayap doki atau sayap tulang muncul di punggungnya berjalan di udara adalah indikator unik dari seseorang elit dosong sejumlah tatapan tak terhitung melewati hujan dan melihat sosok tak bergerak di langit dalam sekejap seluruh heaven ice mountain ring menjadi benar-benar diam hanya suara tetesan hujan yang jatuh di daun-daun pohon yang jelas bergema di atas gunung sosok di langit tidak bergerak setiap kali hujan datang ke radius lima kaki darinya itu akan secara otomatis menyebar cara itu seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar sioyan pada saat ini mata sioyan tertutup rapat aura megah berlama-lama di atas tubuhnya menyebabkannya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi sebuah patung apa yang salah dengannya jingu bertanya kejutan melintas di matanya saat dia melihat keheningan sioyan saat ini sioyan telah berhasil maju kenapa dia menjadi seperti ini sepertinya dia telah memasuki kondisi unik jinsi ragu sejenak sebelum berbicara jingu terkejut ketika mendengar ini meskipun kekuatannya lebih kuat dari sioyan dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya mari menunggu dia harus segala pulih baik sioyan yang matanya tertutup di langit mengerutkan kening penuh perhatian sementara kedua orang itu berbicara segel api di alisnya yang tidak menunjukkan banyak aktivitas untuk waktu yang lama saat ini memancarkan cahaya api sioyan pada awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi saat ini satu-satunya hal yang yang dia rasakan adalah kekuatan spiritual dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif pada saat dia berhasil menembus kelas dozong pada saat yang sama dia sekali lagi merasakan sisa-sisa spiritual samar yang tersisa di dalam segel api diantara alisnya segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan ya Allah ketika dia ditangkap itu juga bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi ketika ia menerobos kelas dozong uang saat itu sioyan telah mengikuti segel sepi teriwal yang tersisa di segel api berpergian ruang itu sendiri untuk menyelidiki ke aula besar misterius dimana ya Allah telah dipenjara karena kekuatan spiritualnya lemah saat itu apa yang bisa dia lihat saat kabur dengan pengalamannya dari terakhir kali sioyan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api kekuatan spiritual dalam tubuhnya berkumpul bersama-sama sebelum memasuki bagian dalam segel api sebuah flash muncul di mata sioyan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api sebuah terowongan aneh gelap hitam muncul tanpa ragu-ragu kekuatan spiritualnya bergegas ke dalamnya seperti sambaran cahaya terowongan gelap hitam tampaknya sangat panjang namun sioyan tidak merasa cemas karena dia telah memiliki pengalaman dari terakhir kali lihat dengan sangat hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat terseok-seok melaluinya perjalanan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum semacam tekanan samar-samar ditransmisikan dari tepi terowongan fluktuasi yang gelap dan padan juga terasa kekuatan spiritual baru saja keluar dari terowongan ketika merasakan dingin yang gelap menyapu Aula gelap besar yang sama memasuki matanya saat Aula besar ini sangat besar sehingga menakutkan itu benar-benar tertutup dalam waktu lima keabu-abuan yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan ekstrim ada cukup banyak pilar batu hitam yang tingginya puluhan kaki di Aula besar banyak simbol aneh digambar pada pilar-pilar batu ini mereka samar-samar memancarkan cahaya muncul seperti mata berkedip yang tak terhitung jumlahnya memberikan penampilan yang mengerikan dan dingin tetapan siaya dengan cepat menyapu Aula besar ini yang begitu besar sehingga dia tahu ukurannya setelah itu matanya tiba-tiba berubah ke area tertentu sejumlah gugus cahaya yang terhitung jumlahnya berkedip di tempat itu setelah mengamati dengan seks sama orang dapat melihat bahwa itu bagian dalam dari light tersebut kelompok adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat meskipun cio yang telah melihatnya terakhir kali ada terlalu sedikit waktu dan kekuatan spiritualnya masih lemah orang karena itu visi yang dia bawa kembali sangat kabur kali ini bagaimanapun dia bisa dengan jelas melihat bahwa itu adalah rantai berwarna hitam memeliu-liuk di antara kumpulan tubuh spiritual rantai berwarna hitam ini melilit leher tubuh spiritual sepertinya ada sesuatu yang samar-samar ditarik interior tubuh spiritual melalui rantai tatapan sioyan bergerak dengan rantai dan melihat bahwa itu adalah beberapa pilar berwarna hitam gelap menjulang aneh yang ada di di ujung rantai pilar-pilar itu sepertinya menyerap sesuatu dalam tubuh spiritual sioyan merasakan dari krim mengalir di tubuhnya ketika dia melihat adegan ini the whole of soul tampaknya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai nutrisi meskipun sioyan saat ini hanya kekuatan spiritual yang tak tidak terlihat emosi terkejutnya masih muncul kejutan ini berlanjut sesaat sebelum sioyan buru-buru merasakan trans yang lemah ada di dalam segel api kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga whole of soul di aula ini hanya ada keheningan linglung seperti kematian yang seragam tempat kematian yang aneh dan suram ini adalah evaluasi sioyan tentang tempat ini pencarian sioyan tidak berhenti saat pikiran ini melintas di hatinya tatapannya menyapu interior ruangan yang padat sesaat kemudian kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar segera bangkit di dalam hatinya fluktuasi kecil itu menjadi sedikit lebih jelas kecepatan sioyan diam-diam meningkat dengan pikiran berkedip-kedip di pikirannya namun dia tidak berani bergerak terlalu cepat dia jelas mengerti bahwa itu pasti ada tetua terhormat dozon yang menjaga aula ini meskipun kekuatan sioyan saat ini benar-benar berbeda sekarang dia tidak begitu arogan sehingga dia pikir dia bisa bertarung dengan elet dozon kekuatan spiritual sioyan tiba-tiba berhenti setelah berpergian ke depan untuk sementara waktu tetapannya terkejut saat dia melihat di depannya ada sekelompok cahaya yang tidak menonjol tergantung di atas meja batu di dalam kluster cahaya ada seorang lelaki tua yang tubuhnya tampak agak ilusi orang tua ini memiliki kedua matanya tertutup rapat wajah tua itu yang sangat familiar mengejutkan Hah ya Allah leher ya Allah juga memiliki rantai berwarna hitam di sekitarnya yang terlebih lagi rantai berwarna hitam gelap ini tampak lebih besar dari yang lain juga ada lebih banyak simbol aneh diatasnya kekuatan spiritual sioyan gemetar intens mengungkap kegembiraan dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini sioyan menatap wajah yang sepertinya terlihat lebih tua sudah hampir 34 tahun sejak ya Allah ditangkap sioyan merasa sakit seperti jantungnya dicengkram oleh sesuatu seperti niat membunuh yang sangat besar ketika dia memikirkan kesulitan yang dialami ya Allah selama bertahun-tahun ini ya Allah harus diberi banyak pujian atas semua prestasinya seperti kata pepatah seorang guru seperti ayah sioyan juga benar-benar memandangnya lo sebagai ayahnya itu wajar bahwa itu hati sioyan merasakan sangat sakit sangat luar biasa ketika melihat ya Allah menderita penyiksaan seperti itu kekuatan spiritual sioyan melayang ke bagian atas meja batu karena kehati-hatiannya sioyan tidak mendaratkan tubuhnya sebaliknya tetapan menatap ya Allah yang menutup matanya dia bisa merasakan kekuatan hidup ya Allah meskipun itu lemah untungnya tidak ada yang terlalu serius terjadi padanya sementara sioyan mengamati ya Allah yang sedang terlelap ya Allah sepertinya dia merasakan sesuatu kelompok matanya bergerak-gerak setelah berjuang sejenak dia perlahan membuka matanya tubuh ya Allah langsung menegang setelah dia membuka matanya yang agak keruh tatapannya tumpul saat dia mulai di udara kosong di depannya tubuhnya tanpa sadar bergetar melihat ya Allah bertindak seperti ini sioyan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi kekuatan spiritualnya terdistorsi saat dia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah ya Allah di udara setelah itu dia berkotok-kotok ke ya Allah suaranya sedikit serak guru murid ini tidak berbakti ya Allah menyaksikan pria muda yang disekor sambil berlutut matanya menjadi lembab dan suaranya kecil melewati bola lampu teman kecil kamu sudah melakukannya dengan sangat baik mampu merekot kamu sebagai murid aku adalah hal terbaik yang pernah dilakukan tulang lama aku ini meskipun yang saat ini di penjara dia masih memiliki penglihatannya dia bisa mengatakan bahwa itu sioyan saat ini hanyalah sebuah benang kekuatan spiritual namun ada kekuatan yang besar yang tersembunyi di dalamnya karena sioyan mampu mengandalkan benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang ya Allah secara alami dapat menebak bahwa itu sioyan saat ini telah berhasil maju ke kelas dozong mata sioyan memerah dia berbisik guru yakinlah bahwa itu aku akan datang dan menyelamatkan kamu sesegera mungkin mungkin kamu tidak memiliki kualifikasi kata-kata sioyan baru saja terdengar ketika suara atua acuh tak acuh perlahan terdengar di aula besar tekanan besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara lama ini namun ekspresi sioyan tidak berubah dia berdiri berbalik dan melihat ruang berpuktuasi di belakangnya dengan mata gelap seorang pria tua berpakaian ungu aneh muncul di tempat itu orang tua berbaju ungu itu melirik sioyan dia segera merajut alisnya kekuatan spiritual sioyan samar-samar memberinya perasaannya agak akrab setelah berpikir sebentar dia tanpa sadar mengatakan dengan terkejut kamu adalah kekuatan spiritual sejak saat itu sioyan menatap pria tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab tidak disangka bahwa itu orang yang bahkan tidak dapat menerima pertuasi spiritual dari diri yang melihat dozun sebenarnya dapat datang ke tempat ini sepertinya kamu jauh lebih kuat daripada saat itu pria tua berubah ungu itu melirik sioyan di gugusan cahaya dia samar-samar tersenyum mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke sioyan dari jauh namun ini jauh dari cukup lain kali aku datang ke sini aku akan membalas semua kesulitan yang dialami guru selama bertahun-tahun ini tatapan sama sioyan seperti binatang buas ini samar-samar membawa kegilaan yang menyebabkan orang merasa takut semoga pria tua berpakaian ungu ini mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal ruangan di sekitar sioyan bergerak retak kekuatan spiritual sioyan tersingkir oleh serangan yang menakutkan ini permukaan ekspresi senang di wajah lama ya Allah dalam gugus cahaya saat ini dia melihat tubuh sioyan yang menghilang sioyan mampu tetap tidak takut dihadapan seorang elidozun dari kelihatannya dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama bertahun-tahun ini ya Allah secara samar-samar merasa bahwa itu pada kesempatan berikutnya muridnya ini muncul dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka sebaliknya dia akan tiba sendiri alis pria tua berpakaian ungu itu sedang merajut bersama ketika dia melihat tetapan buas di wajah ya Allah untuk beberapa alasan yang tidak diketahui hatinya merasakan sedikit ketidaknyamanan yang tidak muncul selama bertahun-tahun yang tidak diketahui meskipun itu tidak terlalu intens itu masih menyebabkan dia merasa kedinginan yang merasa jauh ke tulang-tulangnya sioyan suara yang berisi air dingin perlahan terdengar di dalam aula tenang selamat menikmati selamat menikmati